Halo guys, balik lagi dengan Royce disini di game Matria Akhirnya game ini sudah bisa kalian download langsung di Playstore Indonesia Game yang sudah official release Dan ini game dari Asobimo Langsung saja mari kita start play guys Oke, isi nama disini Sebelumnya gue udah pernah coba juga sih di tahap CBT-nya waktu itu Kita bisa skip ya Kita skip aja dulu untuk story-nya Skip lagi ya Banyak loading-nya ya, gamenya ya Oke, oh sekarang udah dikasih ini Dan ada dosenya juga Ini bisa lompat, jadi kalian bisa combo di mid-air juga Ini agak Oke, udah naik level Ada sistem lock-nya kayak ini Kalau nggak ada sistem lock di game mobile itu bener-bener aneh sih rasanya ntar nih Oke, ini potion ada 99 disediakan Poldo-nya 20 detik, buset Oke, untuk Oke, lanjut lagi Ini larinya tuh otomatis ya Ini grafiknya kayaknya lebih dipoles nih Lebih agak keliatan mulus cuy Dulu agak kasar gue liatnya guys Gue pikir bakal sama Gapal film gue aja ya Comen ya Oke, ini ada karakter baru Kita bisa switch-switch karakter juga guys Oke, ini switch karakter Yes Oh, ini dia nih Ada lock-nya sekarang Nah, kalau begini kan udah enak ya Switch Oke Sudah selesai Oke, waktunya kita menggunakan skill Oh, ada money-money Wah, berat banget cuy Oke, sekarang kita gunakan cewek ini Yang ini pemanah Ayo, ultimate Mantap ya Tapi gue juga cepet panas guys Pake grafik keren ini Hai Oke, genoplanes Gue masih ingat area yang disini nih Tegedernya lagi aja Ini manual kawan-kawan ya Gak ada otonya nih Asobimo gitu loh Tegedernya aja lu Ini manual bro Oke, lanjut lagi Kita ke Lunaria House Kita ke rumahnya Lunaria Oke, ada disini rumahnya Bapaknya tuh Wah, ini bapaknya keliatan GG Oke, skip dulu ya Oke, waktunya gacha guys Waktu di CBT Gue pernah coba juga Bapaknya si Lunaria itu Oke, ini roll 11 kali What? 11 kali roll Oke, ada yang satu kuning gitu Uh Oke, ada satu yang rainbow ya Oke, ini SR ya Ini gue dapet dia juga ya Rio SR juga ternyata Special Potion Bisa dapet Potion disini Ini ada Scroll juga Jadi gue dapet dua karakter Yang kuning-kuning berarti SR ya Oke, dapet Aru lagi Oke, ini dapet Lukas lagi Yang bisa berarti Dupe nih Yang rainbow-nya dapet apa ya Here we go Oh Popodero Gue gak tau dia tier listnya Masuk apa gitu Gue gak tau dia tiernya Gimana Oh Bisa lagi kah ini What? Gacha lagi cuy Oke, satu lagi tuh Kita coba skip Oh my god Gue dapet Lunaria ya Tap to switch to the character you want to use Oh, tadi SSR yang gue dapet itu taro Berat banget sih gue pake grafik ini Grafik high Kita coba turunin grafiknya ya Oh, gak lag pak Ini untuk bahasa support bahasa Indonesia guys Mantap sekali kawan-kawan Ini grafik settings-nya Frame rate kalian bisa 60-in COE Outline bisa Kalian on-in Bisa kalian off-in juga Efek quality-nya bisa di Oh, pilihnya cuma high and low ya Ini grass quality-nya kayaknya kita ke-low-in ya Shadow, shadow Anti-aliasing on Belum effect Post effect Oke Untuk skill-nya kalian bisa preview disini Ini dust spike Ini hammer crush Ini berser Ini untuk 11 kali roll Itu butuh 3.000 kristal guys Saya cek winrage-nya disini Untuk SSR itu 100% Di mana ini? Ini SSR Garantit ya Jadi untuk bannernya ada yang tarot Ada yang karakter Ini karakter gacha Ini tarot gacha Tarot digunakan di equipment nantinya Oke, win rate-nya disini 5% SR-nya 45% Ini cukup besar ternyata Itu di bagian select tarot gacha Sedangkan kalau untuk yang di standarnya Yang karakter gacha itu Rate-nya 3% Itu masih lumayan loh ya Kalau yang tarot-nya Sepertinya juga sama ya Oke, tarot yang di standar Ternyata 5% guys Untuk tarot SSR-nya Di select gacha sama yang standar gacha Ternyata kita bisa gunakan Crystal yang warna biru ini Ini sepertinya nanti kalian bisa dapetin melalui in-game ya Nah, sedangkan di banner Garantit SSR Ini kalian roll-nya itu pakai yang kristal warna ini Dan ini dijamin 100% guys Nah, yang membedakan disini Kalau misalnya kalian gacha 11 kali itu Garantit dijamin SSR Sedangkan kalau yang 1-10 kali roll Stans-nya kalian dapetin SSR-nya 5% saja 45% yang SR-nya guys Tapi untuk banner ini itu one time only ya Tuh, one time only saja guys Dan ini akan berakhir 85 hari lagi Oke, seperti itu untuk sistem gachanya Oke, ini hadiah Preregistrasi sepertinya Jadi kita bisa langsung gacha lagi Kita coba ya Disini gue ada sekitar 6.800 Kita coba disini dulu Ini bisa 22 kali lah 11 kali Let's go Kalau dapet lagi Yang rainbow berarti gue walk-in 5% soal charge-nya Oke, gak dapet guys Oke, dapet karakter yang cukup banyak Kita coba roll lagi Kalau gitu Oke, gak dapet lagi ya Sayang sekali Dapet 4 karakter PT apakah dijamin dapet SSR disitu? 200 yuk 200 guys 200 Gue baru 22 PT-nya ternyata 200 Oke, ini bagus di bawah nih Lunaria dia healer guys Kita cek awakening-nya Karena tadi gue dapet dupe ya Steris Awakening Oke Oke, jadi disini Bisa dibilang ada C6 juga ya Untuk dupe-nya ya Ini butuh material ya Untuk menaikin level Skill-nya Oke, disini kita Ambil kayu Jadi gunakan axe Jadi ada life skill juga ya Bisa nambang-nambang Bisa mancing juga mungkin nanti Oke, waktunya mancing kali ini guys Kita harus dapetin Catch Sweetfish ya Oke, Sweetfish dapet Tiba-tiba ada prajuret datang kemari Kita switch dulu Oke, musuh Elemenya Geo ya Makan tuh Skill Oke, udah Oke, jadi kalau misalnya kita lihat Di area map ini Lokasi kita ada disini ya Jadi memang ngasih panjang Yang siap perjalanan untuk bisa mencapai Ke kapital ini guys Atau ke ibu kota ya Nah, disini tuh kalau gak salah Ada boss Beruang ya Ini kita coba kesana guys Oke Ada monster-monster juga Hati-hati Ada merah semua tuh Dan ketika kalian ngelawan boss Ada pattern-nya juga Ada pattern-nya guys Ada pattern Oke Karakter kalian ya Yang gue pake defense Meskipun disini tuh elemenya light ya Eh, fire Fire Nah, sedangkan elemen karakter ini tuh adalah Earth Earth element yang ini Jadi disesuaikan teman-teman ya Oke Oke, let's go Kita coba kesini Wah, ini yang ngelawan beruang kan Forbidden Oke, kita ke Forbidden kawan Disini memang kalau gak salah boss-nya ini Iya Let's go Let's go Nah, ada boss burung disini Cuman sound effect-nya masih ini ya Tiga kurang ya Nah, ini pemanah dan juga ada para guard itu Skip saja Nah, ini dia nih Nah, ada ini yang gue masih ingetin guys Dulu-dulu ya Hati-hati Hati-hati Switch dulu Koti Hati-hati-hati kawan Hati-hati kawan Hati-hati kawan Oke, hajar Wah, ini lebih mudah sih gue lawannya nih Ajar aja mah kalau ini mah Wah, lebih mudah ya waktu di CBT kemarin Emang gue gak pake ekip lawannya Sekarang udah lebih mudah Oke guys, jadi seperti ini untuk gameplay dari Matrianya Kalau kalian suka dengan game Matrianya ini Kalian bisa download langsung di Play Store Indonesia Atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi Sudah support Bahasa Indonesia juga ya Oke, thanks for watching guys Dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye-bye